Ada yang berbeda dalam antrean vaksinasi tenaga kesehatan di Gedung Kiara, Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Selain penerima vaksin berusia rata-rata 30 dan 40 tahun, juga terdapat tenaga kesehatan berusia 60 tahun ke atas yang juga mendapatkan vaksin Sinovac. Setelah disuntik vaksin, tenaga kesehatan lansia di RSCM ini selanjutnya diobservasi ketat oleh tim dokter selama 30 menit untuk memantau reaksi pasca vaksinasi. Ya sama saja sih disuntiknya hampir sama dengan vaksin influenza dan alhamdulillah juga tidak ada dalam 30 menit ini tidak ada hal-hal yang kita rasakan tidak ada apa-apa. Secara bertahap, seluruh tenaga medis lansia di RSCM akan mendapatkan vaksin Sinovac. Sebagian besar merupakan dokter dan guru besar yang masih aktif bertugas di RSCM. Lakukan per hari ini hanya sekitar 15. 15 orang, dokter senior, guru besar untuk dilakukan vaksinasi. Kita akan melakukan bertahap karena RSCM. Selain di RSCM, vaksinasi bagi tenaga kesehatan lansia juga diberikan di Puskesmas Kramajati, Jakarta Timur. Prosedur vaksinasi bagi tenaga kesehatan lansia ini tak jauh berbeda dengan vaksinasi pada umumnya. Penerima vaksin harus sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbit. Vaksinasi juga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan lansia yang masih aktif bekerja. 75. Ya pertama kali di RSCM sendiri itu kita merasa sudah ada perlindungan. Paling tidak kalau mungkin ada sakit itu kita harap tidak jadi mudah. Setelah vaksin pertama, para tenaga kesehatan lansia ini akan mendapatkan vaksin kedua dalam rentan 28 hari sejak dosis pertama. Hari minggu lalu, Bepom resmi mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac pada kelompok lanjut usia atau mereka yang berusia 60 tahun lebih. Keputusan tersebut berdasarkan hasil uji klinis ketiga di Cina dan Brazil yang menunjukkan tidak ada keksesan yang berat bagi lansia penerima vaksin. Data Kementerian Kesehatan terdapat 11.063 tenaga kesehatan lanjut usia di 34 provinsi di Indonesia yang akan mendapatkan vaksin Sinovac. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih telah menonton!